Sepatunya dipakai Diem aja, bisa langsung naik Tuh juga Muliwanya lah Tuh, aku ajak makan dulu Banyak yang gak bako itu murahan Setiap waktu, eh makan yuk, makan yuk Loh, ada rasa Jepang-Jepang ini ya Ini, aku kan aku pernah pulang lama di Jepang Kenapa? Nyasar Takut telat gue, takut telat Gagak main sih apaan sih? Lebay nih Aduh kanan jangan bunuh jepang Kacem sih Kacem sih Kacem kayak di Jaku ya Hah? Biarin aja dulu, biarin eh apa kabar poh baik beneng ngapain kurang nguluh jadi naik-naik naik-naik kenapa ngga isu isin kenapa isin gitu doang isan isin kamu yang isin isinin ngapain sih sendal kamu dilepas poh penasaran deneng kenapa sih beneng keliatan ga tuh itu dari sendiri jadi susah jadi ga bisa bergerak lagi eh rusak tau ga tuh liat dia aja pake sepatu kok sepatu ga dipake diam aja bisa langsung naik tuh juga dia kalo cendal kayaknya ga mau depo kayaknya sepatu deh ngak baik so ya iyo diwes aku mulia lah ya udah mulia gila diwes eh aku ajak makan lo haa banteng ngak baku ini mau ngurahan setiap penuh eh makan yuk makan yuk ya kan aku kan berkasian aku takut aku ngurung ga yuk gusoh nih kamu ngurang aja ya udah banteng mau ngarap neng di Kamu lihat? Iya. Hebat! Tidak! Tidak! Pok, katanya mau makanan emol. Ini makanan emol tuh begini, Pok. Makanan emol kok gak nyaman gitu ya? Kita kira-kira harus nyaman. Ini udah nyaman. Kira-kira mending kita tanya sama waitress-nya ya. Iya, iya, iya. Mas, mas tolong dong, mas. Ajarin nih orang baru puasa. Gak ngerti cara makannya. Jadi, kakak bisa diambil makannya. Ini salat. Salat ya? Salat! Salat ini salat di daunnya. Rene? Iya. Mungkin yang bila ini ya. Anggu apa? Bila. Salah ini ya, Pok. Oh, gigi. Bisa dong. Ini ya. Rene? Ya, saya sama masinya. Mungkin mau tambah daunnya dulu, langsung gimana tambah. Ripet ya? Iya sih. Ripet banget. Eh, Pok. Eh, Pok. Ini yang bunyong. Gimana masuk ngomong ribet sama orang yang ininya? Gimana, Pok? Hmm. Asem-asem minat gitu ya? Gak tak lihat. Caranya, Pok. Asemnya kejangan koma redaksinya. Hmm. Jadi, dari misafinya udah jelisan. Apa? Dicampur sama... Oh, mati. Itu loh. Iya. Tidak. Sudah terus ya. Oh, mati, Pok. Wuuuuh. 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 Wah, Mbak. Mbak, coba yang ini? Eh, Mbak. Cok. Ini kayaknya kayak toast gitu namanya. Ini coklat-coklat gitu ya, Mbak? Hmm. Ada es krimnya. Eh, kok cuma bingung, Mbak? Hmm. Ini tuh dinikmatinya pada saat makan siang. Hmm. Sarapan, opo makan malam ya? Kayaknya lebih ke sarapan sih kalau yang roti-roti ginian namanya ya. Itu, Pok. Minum kamu, Pok. Wih, kipri-pen, Pak. Mau ngom-pennya gimana? Yang namanya minum yuk. Suatu benda yang cair ya. Aku tahu ya, Mbak, ya. Kalo dikampungkan minum tuh cair. Itu kamu lihat dulu itu. Wah, Mbak. Mau kenyang gimana, minum keselak juga. Malah ini yang ketelen. Loh. Panas itu. Kan. Jadinya meleleh kan. Gitu caranya. Jadi nanti kamu dapetnya jadi kopi susu. Panas atau dingin? Ternyata sensasi gue loh, kopi sama... Ini es krim ya? Iya. Es krim itu dari apa? Dari apa? Es krimnya panila. Es krim itu dari susu kan? Iya. Jadi jadi kopi susu. Gak mau ngobrol ya? Iya. Halo. Halo. Gimana makanan ya? Halo, Mas. Halo. Gimana nih makanan? Ini kan namanya common brown coffee roastery. Apakah ini cuma jual roti aja atau enggak? Enggak. Kita awalnya ini barista-barista yang suka bikin kopi. Iya. Tapi kita suka makan juga. Jadi biasanya kopi kan minumnya pagi-pagi. Jadi makanannya tuh lebih kayak breakfast, brunch, atau kayak tengah-tengah antara makan pagi sama makan siang gitu. Culture ngopi sama brunch ini tuh awalnya dari Australia. Jadi kita punya beberapa klasik yang kayak ini avokado, smash avokado itu di Australia hampir semua cafe ada gitu. Oh ini. Jadi ini kayak apa ya? Kalau di kita kayak nasinya lah gitu. Yang ini juga French toast tuh makanan lumayan tradisional di sana. French toast sana. Di tradisional di sana. Nah cuman yang spesialisasi kita itu yang ini. Kita ini kita ganti dagingnya jadi rendang gitu. Oh ini tuh mirip sebenernya kayak lampanya ya? Iya. Jadi sebenernya ini gayanya gaya western tapi dalemnya dagingnya itu daging rendang. Ini kan main dishnya sebenernya kopi kan? Maksudnya kayak yang diunggulnya. Specialtynya kita lah ya. Ini tuh apa nih tadi? Itu tadi namanya avokado. Jadi es krim disiram dengan espresso. Oh. Disiram kopi. Iya. Jadi kopinya panas. Supaya esnya melala. Supaya esnya melala. Jadi hampir kayak. Kopi susu. Kopi susu. Tapi dingin terus karena dia es krim jadi dia lebih kental gitu. Hampir kayak milkshake lah. Mau foto boleh? Oh. Mas. Nanti kita simpen di Instagram mereka. Kedungan ketiga kita bilang common ground. Satu, dua, tiga. Common ground. Lihat emang ini kita ucapkan salam. Satu, dua, tiga. Oke bud. Oke bud. Ting 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 ting. Bukunya ya bud. Komis nya, punya, 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 punya. Amen trail. Mereka bunga, Ya ama dah. tadi dilempar ke atas nih wah ada lagi nih disini nih coba lempar lagi tuh dilempar ya wah ada lagi nih mas itu kan bohong mas sebelah aku nih adalah chef Jepang namanya siapa madi chef Jepang ya baru belajar-belajar aslinya dari Tindak Bogor jauh sebetulnya tapi ya di dalam terserah dia hidup-hidup dia ya ah bener mas tolong ajarkan aku untuk membuat masakan khas dari Jepang yang sederhana tapi memikat weh kabur mas kabur mas terus-terus mas oh ini kita bikin martabak telor mas iya iya martabak telor ya martabak telor kita ke Jepang ini gitu doang udah beres ya udah gampang ini bikinnya iya iya bisa dibuat sendiri ya sudah jadi nih ya ini salah satu starter ibarat ini permulaan di tempat ini ada apa aja ada apa aja di sini banyak macam-macam banyak ya semua serba Jepang ya cuman apa yang bikin beda dari tempat ini dengan masakan-masakan Jepang dan restoran Jepang lainnya belum tahu Neng setelah yang satu ada ikuannya ini ada ikuannya gimana Mbak Neng martabak kuatanku wah ini tuh coba 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 itu tuh martabak aku tapi kayak mo martabak ketaknya lih ya ya ini ada rasa jepang-jepangnya nih ya aku puse banget senyap di Jepang. ngapain np nyasar. gitu nggak ngerti Mbak Neng enggak 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 Ayo, makan ya. Mbak Nengaja, tanyain. Mbak, mbak. Iya, yang terakhirnya masukin ke sini. Masukin aja, mbak, tolong. Tolong kau. Gak kena. Gak kena aku. Apa namanya mingosa ya, mbak? Ini IKS dari Cepang. Ini yang udah mendidih nih. Eh, isinya tengahnya ada apa nih, mbak? Ini, kok. Yaudah, kita makanin dulu deh. Oh, di balamnya tuh banyak seledri air, Kang. Selada air maksudnya. Ini buat appetizer, berarti ening ya? Iya. Ini lebih kek curi gak, mbak Neng? Beda kalau salad-salad tuh suka ada asam-asamnya gitu, ini gak ada loh. Karena dari mayonesnya ya? Iya, iya. Fresh gitu ya? Iya. Dan kayak masyis sayur sugar kan masih kerutus-kerutus gitu dulu. Ambil banget kamu dong, po. Iya, iya, iya. Apa-apa? Siap, siap, siap. Apa? Bayi kok honor awit nih? Iya. Karena orang Jepang biasanya masuk, pak. Orang Jepang gak belaian pedis, pak. Sepertinya dia makannya ini, nih. Nah, itu juga sedikit. Mereka gak belaian pedis sama sekali, lho. Kenapa ya? Kita tanyakan nanti ya. Pake sayur boleh? Duri. Kenapa? Pedis. Dan yang ternyata sayur kau itu masih sensasi pada saat dimasak dengan jadinya. Cuma enak ya. Ayo kita ngobrol. Halo, mas. Eneng. Reza. Jendinya sama mas? Reza. Reza. Mas, kan biasanya restoran Jepang terkenal dengan sushi-sushi gitu-gitu ya. Ini sewe, mas ya. Kan biasanya restoran Jepang itu banyak ya. Yang bikin sangat identik bahwa tempat ngumpul, ngumpul sekedar buat hongkau-hongkau sama teman-teman. Itu yang bikin beda dari makanan, dari penyajian, atau dari apanya. Dari jenisnya biaya Jepang ya, mas ya. Jadi, kita itu kan franchise dari Hokkaido. Hmm? Hokkaido? Jadi kita ambil semuanya gitu, yang rasanya, konsepnya, terus makanannya gitu. Semua rasanya sama gitu, sekedar jenis di Jepang. Ini beda yang berusaha-berusahaan sama ya? Iya. Maaf, kalau saya salah ya. Orang Jepang itu, jadi dengan tidak sangat menyukai rasa pedis. Sangat tidak menyukai rasa pedis? Ya, itulah. Yang penting ngerti lah. Cuma kok seperti ini ada ono rawit? Di Jepangnya sendiri kan sekarangnya udah modern kan? Ada banyak makanan yang fusion gitu. Jadi ini ya, itu, ini namanya kazanabe. Kazanabe-nya itu seperti gunung gitu, yang merah gitu. Ini makanannya itu fusion-nya dari Korea gitu. Kuahnya seperti yang sup, kalau yang Korea namanya sudugu. Kalau yang seperti mimosa saladnya tuh, sebenarnya saladnya seperti dari Itali gitu ya. Basicnya tetap salad dari lettuce head gitu. Tapi yang topping-toppingnya yang ada telur, terus udang, ayam. Terus dressingnya itu, dia dari cesar salad gitu. Yang Jepangnya banget tuh apa mas kalau dari salad? Seperti yang tadi yang dimakan tuh seperti yang toro-toro gitu. Itu loh. Toro-toro. Toro-toro. Toro-toro-nya itu kalau di Jepangnya itu, artinya itu setengah matang gitu. Begitu disumpit, diambil seperti yang masih lumer. Kalau gitu mas, saya boleh pada koremas. Nanti kita siapkan di satu-satunya ya. Satu, dua, tiga. Sukohasi. Hai. Ya, biasanya kita untuk sambil satu lagi. Oh, keput. Oke, mu. Ting, ting, ting. Tuh, punya. 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 Sukoasi. Hai. Kau begitu sih, gaya-nya. Gua buru-buru. Buru-buru ngalain? Hmm? Buru-buru ngalain? Takut telat. Telat apaan sih? Udah malam begini kerja kan gak mungkin. Kuliah. Kok? Oh, sekarang udah kuliah? Udah. Ayo, Neng. Takut telat gua, takut telat. Takut-telat main sih apaan sih? Lebih nih. Aduh, kanan. Jangan buru-buru dong. Kampampi. Kampampi. Kampampi kayak dojavu ya? Hah? Salah, gue lulus aja. Kamu terputar. Oh, berarti gue balik lagi? Iya. Ayo. Ayuh, gimana nih ya? Kak, gue nunggu di sini aja. Udah capek. Nih, kuliah juga pada kuliah. Untung gak telat. Hah? Apaan sih eksperimen ini? Enggak, ini. Kuliah di sini. Hah? Kuliah apaan? Pak? Kuliah apaan sih kan? Ih, ini. Kuliah perkuatan peryamanan. Ini namanya tempatnya fakultas. Fakultas apa? Fakultas apa? Fakultas kopi. Oh. Mana dia? Seperti apa fakultas kopi? Kenapa namanya fakultas kopi? Kenapa di depan fakultas kita masak? Dan ini ada tradisi ternyata. Tidak hanya acara-acara tertentu. Nah, ini gak kita makan? Enggak. Oh, eksperimen doang? Buat mengundang perhatian aja biar kelihatan keren. Ya ampun. Jadi ini kita beri lagi aja. Ini fakultas kopi, Neng. Fakultas kopi seperti apa? Teretet, teretet. Ayo. Nah, ini Neng. Yang masak tadi di sana. Oh. Dan ini kopi sangir yang sangat terkenal dengan. Eh, ini apa? Versi S. Oh, apa kopi sangir? Saling ngerti. Serius? Iya. Coba. Itu ada artinya. Saling ngerti. Jadi kopi, sejarahnya dulu. Yang gue denger ya. Kan mahasiswa atau pelajar gitu kan. Biasanya suka pada kopi itu. Biasanya ditambahin susu. Jadi, ngerti dikit dong. Itu tanya. Jadi saling ngerti itu. Jadi, gak mesti. Kopi susu? Enggak. Jadi mereka beli kopi, pasti ditambahin susu. Jadi, saling mengerti. Ya, apa ini? Nah, nanti kita masak ya. Eh, kita coba kuahnya dulu. Ini ternyata, Neng, ada sejarahnya. Kenapa gue bilang tidak sembarangan? Nanti sampai peliket gini, Neng. Ini proses masaknya lumayan lama. Dan ternyata ada momen-momen cerita tuh. Ceritanya ya, cerita dari masakan ini. Momen cerita tuh baru masak ini. Jadi, tidak setiap saat, Neng. Aduh, ini juara, Neng. Kan ini tidak semuanya lagi, Neng. Nangke. Ada nangke. Oh, baru lihat nih. Nangke. Nangke. Nangkanya ini. Enak banget ya. Rasanya tuh pedes-pedes. Pedes-pedes gimana ya, Kang? Padet rasanya tuh bumbunya. Kayak apa ya? Sambilin ya, Bu. Mas. Ya. Apa kabar? Ya, baik-baik. Halo, Mas. Siapa namanya, Mas? Agam. Mas Agam. Kita kan sudah masuk tadi ke sini. Dan sudah sudah membahas tentang. Dari nama aja. Fakultas Kopi. Mungkin ada pesan, ada yang disampaikan, apapun itu. Jadi, tahun 2015 di Medan, saya punya kedai kopi lain. Kemudian, kedai kopi saya itu sering berada di dekat dengan kampus Universitas Mototara Utara, USU. Nah, kebanyakan yang nongkrom itu anak-anak kuliah. Kemudian, karena dekat dengan kampus, saya pasang wifi juga lumayan kencang. Kemudian, para mahasiswa itu lebih banyak belajar dengan dekat buka. Jadi, yaudah. Karena makan kapus as kopi. Ini apa sih, Mas? Tapi dulu ini dulu itu apa? Ini namanya kuah belangong. Belangong itu kuali besar tadi itu yang di tempat masaknya. Jadi, kebetulan kita pakai daging kambing. Tetapi ini nggak terbatas daging kambing. Bisa aja dicampur dengan sapi atau ayam. Nah, biasanya kuah belangong ini untuk acara-acara kenduri, hajatan. Dan yang masaknya memang laki-laki. Jadi, di Aceh itu kalau orang ngumpul biasanya 40 orang lebih, satu belangong besar, yang masakin. Biasanya di masjid-masjid. Di masjid, di musyala, namanya menasah di Aceh. Nah, itu dimasakin. Biasanya setiap menasah itu, setiap musyala itu ada belanganya itu. Buat makan rame-rame. Buat makan rame-rame. Yaudah, Bang, kita minta foto boleh? Boleh, ayo. Silahkan simpan Instagram kita ya. Satu, dua, tiga. Fakultas Coffee. Satu, dua, tiga. Oke, Food. Oke, Food. Ting, 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 ting. Punya. Tidak punya. Punya, punya, punya. Fakultas Coffee. Coffee. Yap, hari ini belajarnya sangat menyenangkan ya, Kang. Kalau perlu, tiap hari kayak gini aja yang namanya belajar. Nah, ini adalah fakultas yang sangat dimenati oleh semua mahasiswa. Iya, jangan lupa nonton kita. Dari Senin sampai Jumat. Tiap jam 11 siang. Jangan khawatir. Oh, kenapa? Karena bisa nonton di YouTube. Oh, iya, di YouTube, ya. Dan follow juga Instagram kita. Oke, Food. Underscore net? Yap. Kalau gitu, Kang, hidup tanpa punya. Bagikan pohon tidak berbuah. Bang, kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Kita bilang hidup punya karena kamera. Satu, dua, tiga. Hidup punya. Teretet, teretet.